Banyak kelompok, terutama kelompok minoritas Pak, saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Masih ada waktu Bapak? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1 waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ada yang lebih penting saya kira meskipun seluruh proses memang harus dilalui. Penegakan hukumnya menghukum yang bersalah dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul, itulah kenapa Pak Mahfud kemarin di Sabang berbicara dengan banyak tokoh agama. Agar di samping pendidikan agama mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti. Agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku agama golongan sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami. FKUB, tokoh masyarakat semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan. Kalau itu bisa terjadi rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya karena kita memang berbeda tapi kita dipersatukan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Dan selanjutnya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut satu untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya. Dan waktu Bapak satu menit dimulai dari sekarang. Terima kasih, Pak Prabowo perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandat 30 tahun, 40 tahun dan tuntas dibereskan. Antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dan kemudian banyak kelompok agama dari mulai Buddha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan mendidikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk, ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja, tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Cukup ya? Baik. Terima kasih. Kita berikan tempatan buat calon Presiden 2024.